selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terdapatkan jika terdatangi oleh najis di dalam video sebelumnya pernah saya diterangkan misalkan seperti air sumur yang terdapati ada 3 bagai tikus itu ya kemudian sekarang bagaimana jika air yang dua kulah itu berubah misalkan warnanya apakah air itu masih bisa dikatakan suci jika air itu berubah di dalam kondisi air yang banyak disini ada referensinya di dalam kitab nihayatuzin dikatakan maka dimana-mana airnya itu berubah misalkan misalkan berubahnya itu disebabkan adanya kotoran-kotoran tubuh misalkan orang-orang yang hendak mandi begitu ya kalau zaman dulu kan itu rata-rata setiap rumah itu jarang yang mempunyai kamar mandi begitu ya kalau sekarang kan rata-rata orang sudah mempunyai kamar mandi di rumahnya sendiri kalau waktu zaman saya kecil itu ya kalau di perkampungan itu kan ada air ada mata air ya sehingga di tampung gitu ya di bank yang besar gitu kemudian orang itu barang-barang gitu mandi mengambil di air sehingga karena banyak orang yang menggunakan mandi di kulah itu sehingga airnya itu berubah mungkin inilah keterangannya ataupun airnya itu berubah dikarenakan misalkan ada kotoran kaki dari orang-orang yang geduh misalkan itu ya seperti di depan masjid ada kulah untuk pencucian kaki ya sehingga banyak kaki yang masuk sehingga warna airnya itu menjadi berubah gitu ataupun misalkan seperti di daerah Tasiktu seperti di daerah Garut gitu ya kan airnya itu subur-subur sehingga rata-rata setiap rumah itu suka mempunyai itu apa itu? balong balong kolam kolam ikan gitu ya kolam ikan tetapi kolam ikannya itu tidak menggunakan pembatu pinggirnya tetapi kolam ikannya itu airnya itu menyatu dengan tanah gitu ya sehingga kan otomatis airnya itu menjadi apa? airnya itu menjadi berubah warnanya tidak menjadi benih karena tercampur dengan tanah tersebut sehingga kan otomatis warna airnya itu menjadi berubah bahkan disana banyak ikan kemudian ikannya pun mengeluarkan kotoran-kotoran terkadang kita suka melihat di perkampungan itu ibu-ibu yang cuci piring disana di dalam menggunakan air kolam itu mencuci piring disana bahkan mencuci beras juga kadang suka ada yang menggunakan air kolam itu kan ya bahkan ada yang mencuci pakaian bahkan kita melihat juga ada yang bermudu menggunakan air kolam tersebut sedangkan kita melihat air kolam tersebut tidaklah benih begitu ya tidak seperti air tawar lah tidak benih apakah boleh menggunakan air tersebut warnanya yang sudah berubah fa'innahu la yadurru maka di dalam kitab dihayatuzad ini dikatakan fa'innahu la yadurru maka air itu tidak mempengaruhi akan kebutlakannya air walau kasurotahwayur sekalipun perubahannya itu banyak berarti disini jelas sekali fa'innahu la yadurru artinya fa'innahu la yadurru disini airnya itu masih tetap di dalam kondisi air walaupun airnya itu berubah banyak lah hampir apa kalau dengan tanah itu hampir semua apa ya semua coklat mungkin kali ya begitu ya maka apakah itu masih dikatakan suci sedangkan airnya itu banyak kan kalau air kolam itu biasanya banyak melebihi dari dua pulang maka itu dikatakan masih air suci dan juga mensucikan jadi kita tidak perlu ragu jika kita mau wuduk disana tidak apa-apa boleh mau mencuci tiring boleh mau mencuci pakaian yang ada najisnya boleh mau mencuci beras kalau ibu mau juga boleh kalau merasa jijik ya gak perlu gitu tapi kalau orang kampung pada-pada biasa ya bisa kau mencuci beras pun disana gitu tidak apa-apa jadi sekali lagi hukumnya boleh masih dikatakan air mutlak artinya air yang suci lagi mensucikan insyaallah pahamnya wa binlahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati